Terima kasih, saya akan mencoba menyampaikan penggunaan alfaih di Indonesia yang dibahas oleh PDB AI Sebenarnya tidak banyak yang berubah Nanti saya akan lebih banyak pada dewasa, dokternya mungkin pada anak-anak Jadi kalau kita lihat bahwa kita sudah mengalami dari 2004, 2006, 2011, 2014 Dan sekarang 2018 mungkin akan keluar perumahan yang baru dari Kementerian Kesehatan Intinya adalah kita menjadi lebih mudah untuk testing Memulai terapi lebih awal, panduan ARV-nya lebih sederhana Dan jenis ARV-nya yang manfaatnya besar tapi efek sampingnya sedikit Jadi dulu kita banyak obat, sekarang sudah FTC pada umumnya Yang inilah yang diajukan oleh PDB AI Yaitu tenofovir, lamufudin atau M3-citabin dengan evafiren dalam bentuk obat kombinasi Kita masih memerlukan panduan karena tidak semua pasien bisa memakai kombinasi TDF-CTC dan evafiren ini Beberapa persen itu ada yang akan mengalami gangguan ginjal Sehingga perlu obat-obat alternatif dan ini adalah obat alternatifnya Ya ini cuma menunjukkan bahwa kita mulai melirik pada dosis 400 mg Tadi ini sudah disampaikan Efek sampingnya ternyata lebih ringan Tapi manfaatnya tetap bagus Nah itu kita mencoba untuk yang akan datang Itu adalah Ini pada anak nanti akan disampaikan oleh dokternya Nah disamping itu kita harus mempertimbangkan Kasus TB kita masih sekitar 52% Hepatitis B Kemudian juga pasien-pasien kita banyak yang anemia Lalu juga kita punya kripto Untuk monitoring ini juga sudah dibahas tadi Kita mulai beralih ke viral load Karena kita tahu bahwa sebenarnya setelah pasien tidak adheren Maka viral load hanya akan cepat berubah dan klinis sudah selalu terlambat Ini diusulkan bahwa Pemirsaan viral load dilakukan pada bulan 6 setelah pengobatan Kemudian bulan ke-12 Dan setelah itu tergantung pada keperluannya Kalau ada kemungkinan resistensi bisa diperiksa Kemudian diperhatikan aderennya Diulang Kalau bagus turun Viral loadnya di bawah seribu Pakai tetap obat yang sama Tapi kalau tinggi diganti Nah ini pada anak Nah penggunaan obat AFV ini Kita tahu tadi dari banyak asresi penelitian Sebenarnya banyak obat baru Yang mungkin lebih baik dan perlu dipertimbangkan Tapi di samping pilihan kita juga harus pengetahuan dan tenaga kesehatan Kemampuan layanan kita Biaya Dan jangan lupa tadi juga dikemukakan obat ini harus dapat dikirim oleh teman-teman Jadi untuk merubah ke obat-obat yang baru Tentu kita harus memperhatikan kemajuan yang ada Tapi di samping pilihan AFV itu Juga banyak hal lain yang perlu kita pertimbangkan Sangat saya itu Dan saya terima kasih Wassalamualaikum